Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada para dokter dan kepada rekan residen sekalian Selamat bergabung kembali dalam angin acara Urosyo Pada kesempatan kali ini izinkan saya Aditama Alam Suroto sebagai moderator yang akan membantu untuk jalannya acara hari ini Pada hari ini terdapat dua materi yang akan dipaparkan oleh dua narasumber yang berbeda yaitu yang pertama adalah The Role of Chemotherapy in Pinala Cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Anak Agung Gedeoka Specialist Urologi Konsultan Dan untuk materi kedua adalah Role of Chemotherapy in Prostate Cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Fieri Safiyadi Specialist Urologi Konsultan Oke, baik Kita akan mulai dengan topik yang pertama yaitu The Role of Chemotherapy in Pinala Cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Anak Agung Gedeoka Specialist Urologi Konsultan Sebelum memulai presentasi saya akan pertama mengingatkan pada para peserta bahwa pada saat dimulainya presentasi peserta sudah dapat mulai menanyakan pertanyaan di kolom chat Baik, sebelum mulai saya akan membicarakan saya akan membacakan sisi singkat dari beliau Untuk beliau adalah Dr. Anak Agung Gedeoka Specialist Urologi Konsultan Beliau merupakan staff medis dari Departemen Bedah Divisi Urologi di Hangla Hospital dan beliau mendapatkan gelar dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali dan mendapatkan gelar urologi dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya Beliau juga mendapatkan gelar PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali dan beliau merupakan seorang konsultan di bagian Urologi Onkologi Baik, untuk memberikan waktu waktu presentasi akan dijalankan selama 35 menit kepada Dr. Anak Agung Gedeoka Specialist Urologi Konsultan saya persiakan untuk memulai materi Ya, terima kasih Dr. Adi Tama selaku moderator atas waktu yang diberikan Maaf, suara saya bisa kedengaran ya? Bisa Sudah terdengar jelas, Dr. Ya, terima kasih Prof. Kaidir sudah mengundang saya untuk bisa presentasi di sini Beliau selaku Ketua Program Studi Urologi WebKUI Baik, saya izin untuk share slide Sudah bisa kelihatan slide saya, Dr. Adi Tama Sudah bisa kelihatan? Sudah, sudah jelas Dr. Ya, selamat siang para senior mungkin ada yang hadir atau profesor atau yang hadir di sini PPDS ya dan adik-adik semua ya Saya izin dapat tugas dari Ketua Program Studi Urologi FKUI Prof. Kaidir untuk menyampaikan role of chemotherapy in penis cancer Nah, ini Tor yang disampaikan ada 1, 2, 3 mudah-mudahan apa yang saya presentasikan memenuhi keinginannya seperti ini Nah, sebagai introduction kita ketahui bersama bahwa penil cancer itu adalah suatu penyakit di Indonesia jarang ditemukan di Bali relatif lebih sering daripada di tempat-tempat yang lain dan beberapa literatur menyebutkan bahwa modalitas treatment untuk penis cancer adalah pembedahan kemoterapi radioterapi dengan berbagai cara dan berbagai regimen nanti akan disampaikan Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diketahui bahwa metastase kekenyar limbo inguinal dan kekenyar limbo pelvinal sering terjadi terutama pada yang T high state kemudian dengan diferensiasi tumor yang tinggi atau moderate dan poorly Nah, kemudian berbagai manajemen yang sudah diterapkan sampai saat ini tetapi five years super late-nya tidak pernah mencapai maksimal sampai saat ini sekitar 10-20% sehingga semua ahli onkologi di bidang urologi menyarankan untuk memberikan terapi yang lebih agresif dan sistemik untuk meningkatkan super late-nya Nah, kemudian beberapa regimen yang sampai saat ini sudah dipakai seperti sisplatin bis kemoterapi dan yang lainnya responnya sampai saat ini sekitar 30-50% sehingga beberapa penelitian sudah mencari strategi yang baru untuk meningkatkan respon rate dan survival-nya Nah, ini untuk mengingatkan kembali bahwa ada istilah stepwise yang terjadi pada penis cancer di mana lesi primer pada penis atau glen penis atau pada subpenis kemudian infiltrasi yang lebih dalam sampai ke aliran limpa sampai ke inguinal dan selanjutnya sampai ke yang propunus superficial propunus menyebar sampai ke pelvic node dan akhirnya baru metastasis jadi step seperti ini selalu dilalui tidak pernah melompat dari T langsung ke metastase jarang pasti diikuti dengan kekenyar limpa dulu itu yang maksudnya kemudian kemoterapi tujuannya di sini adalah untuk keep the cancer from spreading jadi untuk mencegah jangan sampai tumor itu menjembar jauh kemudian make the cancer grow slower jadi supaya tidak cepat dia berkembang kemudian yang ketiga kill cancer cell jadi membunuh cell-cell cancer sehingga tidak menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lain atau metastasis kemudian make side effect from cancer better jadi nyeri karena cancer obstruksi saluran kemih karena cancer diusahakan bisa ditekan atau dicegah nah yang terakhir tujuannya yang paling utama adalah mengobati cure dari cancer nah semua tujuan ini ala baik sekali tetapi obat kemo pada umumnya harus kita selalu memikirkan benefit risk atau effect samping dan cost pada umumnya semua obat-obat kemo itu adalah relatif mahal nah ini dua guideline yang saya pakai acuan untuk berbicara selanjutnya adalah NCCN guideline yang kita ambil versi 2 2001 kemudian EU EU guideline yang diambil dari 2021 juga ini berkat bantuan semua beberapa literatur dan slide saya dibantu oleh teman saya adik saya dokter Iwayan Yudiane SPU konsultan juga di onkologi yang saya ajak bekerja di rumah sakit sanglah dan di FK Unud saya banyak dibantu sama dia karena dia mudah lebih cekatan lebih terampil dan lebih agresif nah mari kita lanjut ke NCCN mengenai T disini usus untuk kemoterapi jadi T1 grade 3-4 itu banyak ahli sudah memakai kemoterapi walaupun kadang-kadang dikombinasi dengan radioterapi kemudian T2 atau yang lebih besar T3-T4 itu juga diberikan kemoterapi itu melihat dari T nya saja kemudian mari kita lihat ke kelenyar limbo inginalnya untuk yang non-bulk jadi palpabel inginal limnut dengan pemesaan CT ada yang unilateral limnut dengan diameter kurang dari 4 cm masih mobile ada yang unilateral lebih dari 4 cm VIG atau mobile ada yang unilateral limnut kurang 4 cm tapi terpiksir bilateral mau terpiksir maupun mobile kemudian yang didapati pembesaran kelenyar limbo di pelpik nah ini semuanya ini dilakukan perkutan limnut biopsi ada yang positif yang positif disini banyak pertimbangan ya ini banyak pertimbangan ada yang langsung inguinal limnut diseksi kemudian disarankan memakai neoajupan sebelumnya atau setelah ada respon baru dilakukan inguinal limnut diseksi nah kemudian yang lain-lainnya nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya ya nah kita coba melihat pada yang bulky jadi palpabel bulky inguinal limnut dengan diameter lebih dari 4 cm dan 4 cm yang terpiksir atau mobile atau yang kurang dari 4 cm yang terpiksir atau bilateral baik mobile maupun terpiksir nah ini kita bagi menjadi dua yang lebih dari 4 cm mobile semua dilakukan perkutan biopsi ada yang positif nah disini yang mulai peran dari kemoterapinya ada yang memakai cisplatin bis neoajupan kemoterapi kemudian diikut dengan inguinal limnut diseksi sebagai repair dari suatu treatment kemudian disarankan pelvic limnut diseksi atau langsung inguinal limnut diseksi sebagai repair kemudian disarankan pelvic limnut diseksi pada pasien pasien yang eligible terhadap cisplatin bis kemoterapi atau langsung pakai kemo radioterapi nah kemudian kalau yang unilateral yang terpiksir maupun mobile ini yang positif itu dilakukan neoajupan kemoterapi kalau ada respon kemudian dilakukan inguinal limnut diseksi sebagai prepare dari terapi dan pelvic limnut diseksi atau langsung kemo radioterapi nah sedangkan yang yang tidak respon ya dianggap suatu penyakit yang progresif nah bagaimana kalau yang manajemen dari pembesaran pelvic limnut jadi pelvic limnut membesar dilakukan perkutan biopsi juga kalau yang positif nah ini kalau dia kandidat sebagai pembedahan itu diberikan neoajupan kemoterapi dulu kemudian di siti kalau dia memberi respon dilakukan pembedahan konsolidasi ya kalau dia tidak memberi respon dianggap suatu penyakit yang progresif atau non resectable nanti ada terapi yang selanjutnya nanti untuk slide berikutnya nah kemudian yang tidak sebagai kandidat untuk pembedahan itu langsung diberikan kemo radioterapi nah ini sekedar untuk surveillance schedule jadi makin agresif surveillance apabila makin diagnosonya makin tidak jelas jadi kalau dia sudah makin jelas diagnosisnya maka surveillance makin penek kemudian jangka waktunya juga makin jauh ini bisa dilihat disini nah bagaimana manajemen untuk yang recurrent penyakit cancer penis yang recurrent jadi untuk inguinal limnut yang recurrent itu apabila sebelumnya belum dilakukan limpa denektomi apabila dia terpiksir lebih dari 4 cm atau 4 cm atau clinical N2 N3 itu dilakukan biopsi ulang lagi kemudian kalau yang sebelumnya sudah dilakukan limpa denektomi maka dilakukan diberikan kemoterapi kemudian diikuti inguinal limnut diseksi atau langsung dilakukan inguinal diseksi atau diberikan kemoradiasi apabila sebelumnya belum dilakukan radioterapi nah kemudian selanjutnya bisa dilihat di slide berikutnya nah kemudian yang metastasis penil cancer nah itu pada umumnya langsung diberikan sistemik kemoterapi nah kemudian baru dilakukan imaging apabila dia memberikan respon baik komplit maupun parsial atau stable ada yang langsung mengerjakan consolidation surgery nah kemudian yang tidak memberi respon ini biasanya dilanjutkan dengan second line nanti treatmentnya nah setelah dipelajari guideline NCCN dan EAU ada evaluasi terhadap guideline penis cancer overview dan assessment jadi ini saya ambil sedikit saja bahwa pada EAU guideline neoajupan kemoterapi diberikan 4 siklus sisplatin dan taksan bis gerizemen itu rekomendasinya lemah level evidentnya 2A sedangkan neoajupan kemoterapi pada NCCN guideline diberikan 4 kurs TIP itu rekomendasinya 2A level evidentnya consider appropriate jadi memberikan harapan ini bisa kita ikuti dan ajupan kemoterapinya pada EAU guideline 3-4 siklus sisplatin taksan dan 5 pulau rasir atau isosfamid ini justru rekomendasinya strong level epidiennya 2B sedangkan pada NCCN itu diberikan part cost dengan TIP atau rekomendasi dengan rejimen 50 rasir plus sisplatin rekomendasinya 2A kemudian level epidiennya consider appropriate kita lanjut yang kedua kemoterapi administrasi jadi sebagai neoajupan kemoterapi itu prepare regimennya pakai TIP itu biasanya neoajupan itu diberikan TIP sebelum dilakukan inguinal lipnode diseksi ILND itu biasanya pasien-pasien dengan inguinal lipnode 4 atau lebih besar dari 4 cm feet maupun mobile atau jika pain needle aspirasi metastasisnya positif pada penis cancer dengan tujuan sering untuk downstaging atau diberikan pada pasien-pasien yang T4 yang unresectable terapi pada N2 N3 M0 diberikan 4 course TIP stable atau penodal respon dilakukan konsumsi surgery pada paso 2 penelitian dengan TIP respond rate sekitar 50% kemudian dengan long term progressive preservablenya sekitar 36% bagaimana dengan ajupan kemoterapi untuk ini dengan prepare regimennya pakai TIP atau direkomendasi 50 hasil plus cisplatin pada pemberian ajupan ini tidak ada studi-studi yang mendokong secara baik tetapi dipakai acuan pemberian pada neoajupan jadi tetap juga sama diberikan dengan 4 ciclos TIP sebagai ajupan diindikasikan pada pasien-pasien dengan patologi yang menunjukkan high risk atau diberikan 50 urasil plus cipastin sebagai alternatif nah yang dimaksud dengan sorry yang dimaksud dengan patologi high risk itu adalah apabila terjadi pelvic limnut metastasis atau terjadi extra nodal extension atau bilateral inulin atau tumornya di inulin kemudian limpo lebih besar sama dengan 4 cm itu yang disebut dengan high risk secara patologi kemudian untuk yang metastasis atau recurrent disease itu prepare regimennya adalah TIP atau 5FU plus cisplatin ini sebagai first line treatment itu diindikasikan pada metastasis penis cancel termasuk juga dengan tujuan-tujuan terapi paliatif pada tumor-tumor yang sudah metastase jauh itu diberikan 5FU ditambah dengan cisplatin kemudian kemudian untuk bleomycin tadi disinggung sedikit di atas sudah tidak dipakai lagi oleh karena terjadi toksisitas yang susah diterima oleh pasien jadi unacceptable toxicity terutama terhadap paru-paru nah ini sebagai second line atau subsequent systemic terapi untuk metastatic recurrent disease ini semuanya ini dalam bentuk clinical trial jadi belum banyak dipakai dan kita di Indonesia juga mungkin Jakarta mungkin sudah memakai saya di Bali belum ini obat-obatannya ada seperti ini kemudian ada juga yang pengemangan dari clinical trial juga pemakaian epidermal group factor receptor atau tirosin kinaseo inhibitor ini masih dalam clinical trial semua jadi subsequent line systemic terapi nah kemudian kemoterapi juga dipakai bersama dengan radioterapi tujuannya adalah radiosensitisasi jadi untuk memberikan sese tumor itu lebih sensitif dengan menerima radiasi misalnya regimen yang sering dipakai adalah sisplatin sendiri atau dikombinasi dengan 5FU atau memakai mitomisin C dikombinasi dengan 5FU yang regimen yang lain juga mungkin lebih mahal KP citabin juga bisa dipakai nah ini kombinasi kemoterapi regimen apabila memakai TIP dengan dosis dan cara pemberian seperti ini jadi faktita sel dosisnya 175 mg per meter persegi luas permukaan tubuh secara intravena diberikan selama 3 jam pada hari pertama kemudian isofamid 1200 mg per meter persegi permukaan tubuh secara intravena diberikan selama 2 jam pada hari pertama sampai hari ketiga sisplatin 25 mg per meter persegi luas permukaan tubuh intravena diberikan selama 2 jam pada hari pertama sampai hari ketiga dan opat ini diulang setiap 3 sampai 4 minggu atau kalau memakai 50 hasil plus sisplatin itu dosisnya seperti ini tetapi tidak direkomendasi sebagai niokjupan direkomendasi sebagai ajufan saja dosisnya kalau sisplatin 70 sampai 80 mg per meter persegi intravena diberikan hari pertama sedangkan 5 FU 800 sampai 1000 mg per meter persegi intravena pada hari pertama sampai hari keempat atau hari kedua sampai hari kelima ya diulang 3 sampai 4 minggu ya nah ini rekomendasi dari EAU guideline untuk yang T4 ya itu diberikan neoajufan diberikan neoajufan kemoterapi kemudian diikuti dengan pemberdahan apabila ada respon atau kalau tidak ada respon sebagai paliatif diberikan radioterapi ya ini rekomendasinya lemah kemudian pada CN3 artinya kelenyar limpo inguinal yang terpiksir diberikan neoajufan kemoterapi kemudian diikuti dengan radikal inguinal limperektomi apabila memberikan respon itu rekomendasinya lemah kemudian ajufan kemoterapi diberikan pada pasien yang patologi hasil patologi biopsinya inguinal limnut N2 atau PN3 setelah pasien dilakukan radikal limpa dektomi ini artinya kodok P ini artinya hasil patologi berarti pasiennya sudah dilakukan radikal limpa dektomi ini rekomendasinya kuat nah ini kita coba melihat pemberian kemoterapi yang berhubungan dengan operal supriple pada kasus-kasus CAPENIS secara retrospective multi-center nah ternyata supriple probability pasien CAPENIS apabila diberikan neoajupan kemoterapi dengan dibandingkan dengan yang tidak diberikan ternyata yang diberikan neoajupan kemoterapi memberikan survival lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diberikan tetapi didapatkan P tidak signifikan nah bagaimana supriple predictable daripada pasien yang diberikan ajupan kemoterapi dengan yang tidak diberikan ajupan kemoterapi ternyata yang diberikan ajupan kemoterapi memberikan supriple yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diberikan walaupun B tidak signifikan nah secara keseluruhan itu supriple probability nya pasien yang diberikan ajupan kemoterapi dengan yang tidak diberikan ajupan kemoterapi itu supriple nya yang diberikan ajupan kemoterapi lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diberikan dengan P yang bermakna ya berbeda bermakna nah ini beberapa rekomendasi jadi apabila si apenis dengan klinikal N3 dengan PP klinut positif direkomendasi untuk diberikan neo ajupan kemoterapi ya kemudian yang patologi N3 dengan PP klinut yang positif juga ajupan kemoterapi direkomendasi ya kemudian PN3 jadi patologi hasil patologinya setelah dilakukan pelvic limb diseksi mendapatkan PN3 yang ekstranodal jadi di luar dari nodul yang lasim itu diberikan ajupan radioterapi nah itu direkomendasi nah kemudian untuk yang klinikal N0 1 dan 2 tidak direkomendasi untuk memberikan neo ajupan termasuk juga yang patologi N0 1 2 apa namanya ajupan kemoterapi tidak direkomendasi tidak diindikasikan nah ini dari EAU guideline merekomendasikan jadi pasien-pasien dengan patologi N2 N3 pemberian ajupan kemoterapi setelah limpan endodromi 3-4 siklus cisplatin taksan 50 atau ipospamid itu direkomendasi strong kemudian pasien yang non-receptable atau recurrent limb nut metastasis neo ajupan kemoterapi 4 sikl siklus cisplatin dan taksan bis regimen diikuti dengan radical surgery ini rekomendasinya lemah kemudian palliatif kemoterapi untuk pasien-pasien yang metastasis systemic disease diberikan kemoterapi itu rekomendasinya lemah nah bagaimana protokol administrisi kemoterapi pada neo ajupan ajupan maupun pada advan cancer saya coba mengambil dari SPO rumah sakit sanglah dan pasar ya 2018 nah ini kemoterapi yang diberikan neo ajupan ajupan memakai regimen DIP untuk kanker penis nah ini prosedurnya itu seperti biasa jadi ada impon konsen kemudian siapkan dan pastikan kelengkapan alat pelindung diri karena GCIE maupun akreditasi itu kalau ini tidak ada langsung kita dinyatakan tidak lulus nanti kalau di bagian perawatan pasien kanker tidak ada kemoterapi kemudian alat-alat pemberian kemoterapi cairan pelarut obat premedikasi dan obat-obat kemoterapi kemudian gunakan alat pelindung kemudian pasang impi lain pastikan tidak ada ekstrapasasi ini yang sering kelewatan jadi ini penting sekali karena obat kemo itu adalah sangat toksik dan bisa menyebabkan plebitis bahkan ada yang sampai diamputasi berikan rehidrasi dengan RACL 500-1000 cc selama 3-4 jam kemudian berikan premedikasi kemoterapi nah ini ini sangat penting untuk mencegah efek-efek samping dari kemoterapi seperti pemberian injeksi dexamethason 10mg intrapena dipenhydramin 10mg intrapena kemudian odansentron 8mg intrapena kemudian kasih isirahat 30 menit kemudian kita campur obat kemoterapi sudah ada pelarutnya dalam kotak kemudian berikan obat kemoterapi sesuai dengan dosis kalau kita pakai faktitasel hari pertama 175mg per meter persegi peluas permuka tubuh dalam NACL 0,9% 500 cc diberikan selama 3 jam kemudian sisplatin hari pertama sampai hari ketiga 25mg per meter persegi luas permuka tubuh dalam NACL 250 cc selama 3 jam nah kemudian diberikan mesna nah ini ya jadi mesna ini juga salah satu obat untuk mencegah efek samping dari kemo 500mg 500mg per meter persegi luas permuka tubuh bolus 15 menit sebelum isos pamit karena isos pamit sering menyebabkan sisitis hemorragik mesna ini bisa menjaga kemudian baru diberikan isos pamit hari pertama sampai hari ketiga 1200mg per meter persegi luas permuka tubuh dalam NACL 0,9% 100 cc selama 1 jam kemudian setelah itu juga diberikan mesna lagi 500mg sesuai dengan di atas bolus 4 jam setelah itu kemudian 8 jam setelah isos pos pamit selanjutnya rehydrasi maintenance diberikan NACL 1000 cc selama 24 jam selesai pemberian kemoterapi tempatkan semua alat-alat dan payal bekas kemoterapi di tempat sampah medis nah ini juga jadi diperhatikan betul ini tidak boleh sembarangan menaruh bahan-bahan seperti ini selanjutnya observasi dan catat efek samping kemoterapi bila mual atau muntah berikan injeksi ranitidin 500mg intrapena tiap 12 jam dan injeksi osandetron odan sentron 8mg intrapena tiap 8 jam bila produksi urin kurang dari setengah cc setelah setengah cc per kilogram berat badan berikan injeksi prosemit 20mg intrapena dosis tunggal nah kemudian pemberian kemoterapi ini ujupan atau ujupan cisplatin dan 50 rasil untuk kanker penis hampir sama jadi nomor 1 sampai ini hampir sama cuman dosis dan prosedurnya saja yang berbeda jadi obatnya diberikan kemoterapi berupa cisplatin hari pertama dengan 100mg per meter persegi luas permukaan tubuh dalam NACL 0,9% selama 50 selama 3 jam kemudian 5 FU hari pertama sampai hari keempat 1000mg per meter persegi luas permukaan dalam D5 500mg continuous infusion selama 24 jam dengan perincian 400mg per meter persegi luas permukaan diberikan bolus intrapena pelan-pelan kemudian yang 600mg diberikan dengan D5 500% selama 22 jam kemudian yang lainnya hampir sama rehydrasi selesai pemberian observasi nah bagaimana side effect dan pencegahan dari pemberian kemoterapi jadi kemungkinan side effect dari kemoterapi dari TIP dan cisplatinum oleh karena obat-obat kemo ini bekerja adalah untuk sel-sel yang membelah secara cepat dimana sel-sel normal dalam tubuh kita seperti bonmeru kemudian mukosa mulut intestin kuliker lamut juga memecah juga memecah diri secara cepat sehingga berdampak pada pemberian kemoterapi sehingga timbul efek samping jadi efek samping itu ya sesuai dengan ini jadi hair loss mood sore loss of fatigue nausea vomiting diari konstipasi risiko meningkat infeksi oleh karena sesel darah putih yang menurun kemudian perdarahan atau ada memar-memar oleh karena prateleidnya menurun lemah oleh karena sesel darah merahnya menurun kemudian yang paling sering terjadi atau yang paling ditakuti adalah fibril neutropenia dan efek samping yang lain terutama untuk sisplatin dan paksita cell adalah neuropati menyebabkan numbness tingkling dan hand dan feet pada kesemutan terasa pada kaki dan tangan kemudian untuk sisplatin menyebabkan neuropati kemudian 50 rasil menyebabkan pada mulut muskositis diari isofamid menyebabkan sistitis emoregik seperti tadi dibilang nah ini pibril neutropenia itu merupakan emergensi pada onkologi bisa serius menyebabkan komplikasi serius kejadian sekitar 16% kemudian menyebabkan penurunan neutropil yang superior apabila sampai 500 cell per meter kubik disebut apa namanya berat kalau dia seribu disebut moderate sering juga dengan panas kemudian ini biasanya dipakai hitungan ada skornya kemudian oleh karena risiko terjadi impeksi maka sering diberikan antibiotika broad spectrum atau neuro spectrum itu tergantung dari clinical skenario jadi ini sangat penting tergantung rumah sakit masing-masing nanti kita di slide berikutnya kita coba lihat kemudian ada yang malah memberikan propilaxis untuk pasien-pasien yang dalam keadaan high risk nah ini beberapa rumah sakit misalnya di rumah sakit sanglah dulu pernah terjadi di ruangan tertentu terjadi metisilin resisten stapilokokus sehingga kita waktu itu sampai banyak memesan obat-obat pancomisin obat-obat seperti ini kemudian apabila terjadi pancomisin resisten stapilokokus diberikan obat-obatan linea solid adeptum mesin ini ini yang malah sering juga terjadi di beberapa rumah sakit karena akibat pemakaian antipika yang sangat liberal terjadi extended spectrum beta-lactamase sehingga kita harus memakai golongan karbopenem atau meropenem klepsial pneumonia karbonemase ini jarang terjadi ini diberikan obat 3-siklin kolistin nah ini beberapa obat yang anti untuk pasien-pasien yang terjadi neotopenia itu oleh FDA Amerika ya itu golongan pilkrastin dan beberapa perusahaan ini nama obatnya itu biasanya dalam bentuk vial dalam satu kemasan dari spidenya kemudian diberikan secara impus IP lain atau secara sebutan nah ini pernah apa namanya tercatat dan dokter Wayanidiano juga banyak yang meneliti ini contoh pemberian regimen TIP pada pasien umur 67 tahun dengan diagnosa SCC penis PT4 N2 M1 jadi regimen waktu itu harus di diperiksa labnya semua termasuk serum kreatinin jadi memakai regimen TIP berat badan pasiennya bertingginya 160 berat badannya 45 luas permuka tubuhnya 1,41 sehingga dosisnya diberikan seperti ini ya begini cara pemberiannya jadi paktitasin 175 mg cisplatin 25 mg mesna diberikan 500 pelarutnya NACL kemudian durasinya 3 jam hari pertama 3 jam hari ke 1 ke 2 dan ke 3 ini diberikan dengan bolus 15 menit sebelum isopas isospamid ya isospamid dosisnya seperti ini tadi sudah disampaikan mesna mesna juga diberikan pakai bolus setelah ipospamid 2 kali 4 jam 8 jam ini selanjutnya jadi KII pasiennya regimennya protokolnya kemudian kemoterapinya persis seperti tadi yang di atas dehidrasi monitoring kemudian time chart ini jangan lupa ini harus dibikin seperti ini supaya tidak kelupaan jadi regimen kita bikin seperti ini hari pertama tanggal berapa isi tanggalnya jangan sampai salah hari kedua kemudian hari ketiga jadi faksis hasil hari pertama saja cisplatinum hari pertama kedua ketiga ipospamid juga hari pertama kedua ketiga dan selanjutnya jadi sikal selanjutnya seri kedua seri ketiga seri keempat seri kelima seri keenam jadi kita nulisnya seperti ini nah ini contoh pasien SCC penis PD4 PN2 M8 waktu itu ditulis M8 karena kita masih ragu-ragu untuk metastasenya jadi tulis M8 fototorak waktu itu dikerjakan di tahun 2012 diberikan neoajupan dan ajupan kemoterapi sisplatin setiap 3 minggu 5 cos jadi pasien setelah dilakukan total penektomi kemudian diberikan neoajupan kemoterapi kemudian memberikan respon baik dilakukan inguinal limnut diseksi termasuk pelvinal limnut diseksi dengan hasil seperti ini sampai dengan 5 tahun waktu itu di pasiennya masih kontrol masih kita bisa telepon tapi tahun berikutnya ini apa karena teleponnya hilang apa gimana tidak bisa dihubungi dan saya juga tidak sempat ngelacak alamatnya jadi kalau dia umurnya waktu tahun 2012 53 tahun sekarang ditambah 10 berarti 63 tahun umurnya nah mestinya kalau ini dilacak bisa alamatnya masih di Bali nah ada beberapa hal yang bisa diperhatikan ya jadi kanser penis adalah termasuk penyakit yang jarang ya jadi penelitian-penelitiannya setadinya masih sangat terbatas ya tidak banyak negara punya penelitian termasuk di Indonesia juga tidak banyak jadi sehingga evidentnya menjadi tidak bisa tinggi-tinggi ya jadi masih maksimal 2A ya nah kemudian pasien-pasien dengan stadium lanjut atau metastatik ya jadi prognosisnya sampai saat ini masih jelek ya dan walaupun sudah diberikan terapi multimodalitas pembedahan kemoterapi bahkan sampai radiasi ya nah kemudian kombinasi walaupun tidak mencapai superparate superparate yang tinggi tetapi kombinasi terapi dapat memperbaiki progresif pre-superpal dan operal superpal ya kemudian saat ini pemakaian first line sistemik terapi masih banyak perbedaan pendapat ya jadi tetapi tetap kalau diberikan jauh lebih baik daripada tidak diberikan nah kemudian second line masih tahap clinical trial ya ya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan waktu saya sampaikan kepada moderator terima kasih banyak kepada Dr. Oka atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif dan tadi sudah diseritai ini dok ya pengalaman pribadi dokter di sanglah ya dok saya boleh boleh stop screennya oh iya boleh siap baik dok ya baik sekarang kita akan masuk kepada sisi diskusi dok dan sudah ada banyak sekali pertanyaan waktunya bagaimana kurang ya apa lebih pas dok artinya disulai dok ya ya materi diskusi dok diskusi sendiri ini akan disediakan waktu 10 menit dok jadi kita mulai saja mungkin dok ya ke pertanyaan ya silahkan silahkan pertanyaan pertama dari Dr. Anwar dok dari Residen Urologi Jogja pertanyaannya adalah apakah ada efek pemberian neoajufan kemoterapi dok untuk stagingnya yang T2 ke bawah dok jadi apakah ada manfaat down staging juga seperti pada pasien-pasien dengan yang T4 dok maksudnya T2 ke bawah itu maksudnya T3, T4 gitu maaf dok T1, T2 gitu dok T1, T2 apabila itu masih berbeda pendapat kalau saya sendiri saya sendiri apabila dia T nya itu kan ada di periksa PA nya ya apabila diperensiasinya high grade termasuk dia misalnya undifferentiated atau poorly diperensiated maka saya melakukan apa namanya propilaksis limnut diseksi bukan kemoterapi ada beberapa literatur memberikan kemoterapi neoajufan jadi tadi kan sudah disampaikan ada kontroversi ya jadi tidak salah jadi untuk meningkatkan curability atau untuk mencegah apa namanya penyebaran terutama yang high grade PA nya ya PA T nya high grade ya itu punya tempat untuk pembelian kemo atau propilaksis limnut diseksi ya walaupun tidak membesar itu kalau pendapat saya ya ya terus kalau yang T apa T3 T4 itu ya jelas itu harus diberikan neoajufan kemudian kalau sudah memberikan respon misalnya T4 yang sudah sampai putus penisnya itu loh sampai ke skrotum sampai ke premium itu ya kalau tidak dikasih neoajufan ya agak susah operasinya jadi pernah Dr. Yudiano operasi pasien seperti itu itu flapnya kerjasama dengan bedah plastik ternyata setelah kerjasama dengan bedah plastik itu ternyata di inguinalnya itu lengket ya ternyata harus memanggil bedah paskuler ya jadi begitu dari pagi sampai jam 4 dia kerja itu pekerjaan Dr. Yudiano bukan saya itu pernah itu mungkin sudah Dr. Yudiano pernah melaporkan kasus-kasus yang sulit seperti itu ya jadi neoajufan punya tempat pada tempat yang sulit untuk dilakukan pembedahannya baik terima kasih dok kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter jadi pertanyaan dari dokter Goya dok ini izin apakah ini dok paska pembelian kemoterapi pada CAP ini apakah ada konsentrasi khusus dok untuk infertilitas dari pasiennya dok jadi apakah sebelum treatment atau ketika treatment ada kondisi kondisi tentu yang kita harus mempertimbangkan infertilitas gini ya jadi memang target kita adalah pasien itu hidup ya jadi infertilitas itu kualitas pasien ya kualitasnya mestinya kalau kita punya bank sperma ya itu kalau dia punya istri apalagi ingin punya anak untuk bayi tabung nanti spermanya itu harus diambil karena dia penisnya sudah habis nanti kalau dia penektomi habis penisnya kemudian kalau dia kasih kemoterapi jangankan sel-sel testis yang mudah orang sel-sel di mulut di saluran pencerna aja hancur testisnya sel-sel mudah spermanya ya hancur makanya kalau itu tuh kalau punya bank sperma ya saya justru sarankan spermanya ditaruh di bank ya siapa tahu dia punya bayi pingin punya anak bayi tabung dari spermanya dia ya jadi fertilitasnya kalau kemoterapi sebagian besar pasti akan merusak sel-sel sperma ya karena sel-sel sperma itu kan mudah ya nah itu bersifat individual ya kalau saya sendiri sama dokter Yudhiano ya kita lihat manfaat risiko dan biaya ya manfaat dari suatu pembedahan nah kalau misalnya kalau pembedahan itu menurut perhitungan kita bisa menghilangkan tumor atau mengecilkan tumor sehingga kemoterapi yang kita berikan akan memberikan manfaat lebih besar kita kerjakan apabila pembedahan itu kita pertimbangkan akan membahayakan pasien jadi tidak mungkin bisa diangkat gitu misalnya kemonya kita lanjutkan jadi tergantung situasi di lapangan ya jadi kalau saya seperti itu ya dan dokter Yudhiano juga seperti itu mungkin senior-senior lain mungkin di Bandung di Jakarta atau Surabaya punya pendapat lainnya masih kontroversi yang gitu-gitu ya jadi karena tidak banyak penelitiannya ya baik dokter terima kasih atas jawaban dokter lalu ada pertanyaan berikutnya dokter dari dokter Gozali dok ini menanyakan jika pasien dok memiliki gangguan fungsi ginjal dok ketika harus dilakukan kemoterapi sekiranya jika kita mengganti sisplatin ke karboplatin apakah itu efekasinya akan sama dok atau bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan jika memang pasiennya dengan gangguan fungsi ginjal dok ya jadi kalau ada gangguan fungsi ginjal jadi kita tetap memberikan kemoterapi tetapi yang tidak neprodoxik ya tidak apa platinumnya regimennya dan siap-siap dengan teman kita dari neprologi ya kalau dia misalnya apa namanya terjadi shut down dari fungsi ginjalnya dan memerlukan hemodialisis ya kita hitung-hitungan jadi kalau tidak diberikan kemo dia mati dengan seng kansernya kalau berikan kemo ada kemungkinan tidak mati dengan kansernya nah itu kalau begitu hitung-hitungnya kita berikan deh tapi kalau hitung-hitungannya kalau kita berikan dia akan mati karena gagal ginjal tetapi kalau tidak diberikan dia akan mati karena kanser nah itu jadi lain lagi hitung-hitungannya itu ya jadi kita edukasi pasiennya ini sangat perlu untuk kemoterapi jadi kemungkinan bertahan hidup 5 tahun bisa dengan kemoterapi ini tetapi ada kemungkinan nanti jatuh ke hemodialisis gitu jadi mungkin itu edukasinya harus kuat gitu ya ya itu yang bisa saya sampaikan tetap ini dok ya tetap akan kita berikan yang platinum base tapi dengan pertimbangan persiapan HD begitu dok ya berarti kalau kalau ada penggantinya kan bisa diganti platinum base itu kan bisa diganti ya dengan order dari regimennya tapi kalau berdampak pada ginjal kan bisa juga berdampak kan karena fungsi ginjal kan bukan harus langsung ke ginjal ada pre-renal renal post-renal kan gitu ya dampak penurunan fungsi ginjal mungkin karena aneminya bisa juga menurun fungsi ginjalnya ya mungkin karena perdarahan bisa juga menurun fungsi ginjalnya karena ya tidak nyanyaniproduksiknya baik dok mungkin pertanyaan terakhir dok ini dari dokter William dok ini bertanya jika pasien dengan CAPNX dok dengan pelvic lift not enlargement dok dan sudah kandidat pemberdahan itu kapan kita pertimbangkan untuk pemberdahan terlebih dahulu dok sebelum jadi tapi tidak dilakukan kemoterapi dok jadi kapan pertimbangan atau pemberdahan terlebih dahulu sebelum kemoterapi dok begini deh jadi kita pakai CT yang paling baik ya axial CT dulu sehingga kita bisa nilai mobilitas dari suatu apa namanya kelenyar pelvic limb itu ya kalau dia resectable ya operasi dulu kalau dia misalnya lengket ke rectum lengket ke beberapa pemberdahan besar ya pertimbangkan berikan ajupan kemoterapi dulu ya jadi tergantung CT scan yang kita miliki bisa menilai dengan baik nggak ya atau MRI yang kita miliki ya nilai itu kalau kita punya pemesaan penunjang optimal pakai yang itu dulu ya jangan eksplorasi laparatomi itu jangan jangan itu jangan diinar itu saya tidak pernah melakukan eksplorasi laparatomi kalau gagal tutup kalau tidak berhasil ditutup kalau berhasil ya syukur tidak jadi dari awal kita harus siapkan sebaik-baiknya pakai MRI atau pakai scan yang tertinggi pemesaan penunjang tertinggi yang kita pakai sehingga bisa menilai operabel atau non operabel disini mungkin berikutnya saya mau bertanya dokter jika misalkan pasien sudah diberikan dengan metastastik pinal cancer dok sudah diberikan terapi kemoterapi dan hasilnya menunjukkan stable disease dok itu dari kira-kira ke depannya apakah kita akan melanjutkan kemoterapi dengan regimen sama ganti regimen atau ada terapi lain yang dilakukan second line nah itu yang masih trial satu harganya mahal obatnya belum tentu tersedia dan harus edukasi betul-betul kalau pasiennya tidak masalah dengan biaya kita usahakan dengan second line regimen baik dokter izin untuk bertanya lagi kira-kira dok untuk jadi pertanyaan dari dokter Nathanael untuk kasus yang kira-kira sudah invasi prostata T4 tapi belum terjadi metastasis prostat iya dok jadi dari guideline dikatakan terapinya bisa ada kemoterapi atau radiasi atau penektomi total dok kira-kira terapi mana dok kalau dari dokter pertimbangan yang dilakukan duluan dok jadi jelas kalau sudah T nya itu infiltrasi ke prostat berarti T4 ya ya itu kita kita lakukan penektomi duluan kalau dia bau sekali pasiennya itu kan masalah kualitas hidup pasiennya penektomi dulu seberapa bisanya kemudian membaik pasiennya diberikan kemoterapi atau kemoterapi dulu kalau tidak terlalu bau busuk ya itu setelah memberi respon kita lakukan penektominya itu tergantung di lapangannya jadi apapun yang kita kerjakan harus memikirkan manfaat risiko dan biaya termasuk juga kualitas hidup pasiennya jadi kalau kualitas hidup pasiennya dia misalnya keluarganya sampai mau ngajak dia karena bau penisnya kemana-mana itu ya dioperasi dulu jadi lumayan dia bau hilang ya baik dokter terima kasih dok atas jawabannya di sini dok ada pertanyaan lagi dok jika misalkan ketika terapi neoajufan pasien sudah diberikan terapinya dengan kita berikan yang TIP dok nah ketika kita lanjutkan dengan ajufan kemoterapi dok apakah kita melanjutkan dengan TIP lagi atau kira-kira kita ganti regimen ke 5 FU jadi kalau yang pertama memberikan respon baik neoajufan lanjutkan di ajufannya kalau responnya tidak baik ya diganti jadi tidak baik itu artinya waktu kita CT scan pertama misalnya tumornya yang di anggaplah di 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 pelvic ya di pelvic itu misalnya 4 cm kemudian setelah dikasih chemo turun menjadi 50% nya ya bagus itu kan dilanjutkan dilanjutkan dengan diseksi kemudian lanjutkan dengan ajufannya baik dokter mungkin ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Aaron ini mau bertanya kira-kira pengaruh dari sirkumsisi pada usia neonatal terhadap faktor risiko penelakanser bagaimana ke depannya dok ya itu menurut saya baik salah satu cara untuk prevensi karena salah satu infeksi iritasi kronis itu dengan dilakukan sirkumsisi kan bisa mengurangi itu ya jadi menurut saya saya setuju ya sirkumsisi lebih baik daripada tidak sirkumsisi bukan berarti orang tidak sirkumsisi akan jadi kanser enggak kalau keluarganya baik orangnya baik menjaga kesehatan higiene sanitasi dari penisnya itu ya kayaknya tidak ada masalah ya tetapi kan yang menjadi masalah apabila tidak baik menjaga kesehatan penisnya ya jadi ada iritasi ada semegma ada pimosis itu ya itu yang menyebabkan sehingga sirkumsisi mengatasi semua itu ya baik izin mungkin satu tanya lagi dok ini dok ketika ini pada dari dokter Johnny dok untuk pertanyaannya jadi kira-kira dok berapa siklus maksimal kemoterapi dok yang dapat diberikan kepada pasien dengan telakanser dok jadi misalkan pasien yang responnya itu buruk terus apakah kita terus-menerus untuk diberikan kemoterapi nah gini respon buruk itu kita nilai jadi respon buruk itu misalnya baru tiga siklus dia mendekati mati jangan diteruskan nanti sudah uangnya habis pasiennya mati jadi kalau responnya buruk itu jadi pasti di stop kalau responnya baik ya kita lanjutkan jadi sampai maksimal 6 ya berarti kalau jika responnya buruk terus kita pertimbangkan ke arah paliatif berarti dok ya ya paliatif kemudian mengarah ke ganti kalau memang tidak memberi respon first line tidak memberi respon ya second line mungkin sekian dok untuk dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dok terima kasih banyak dok atas penyampaian materi dokter dok mengenai role of chemotherapy in final cancer dok sangat komprehensif dan sangat jelas dok ya terima kasih atas perhatiannya saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan that's it